Hai assalamualaikum ketemu lagi nih di channel YouTube Dapur Fazia hari ini saya mau bikin bikang mawar untuk jumlah 50 dan kali ini saya menggunakan air rendapan pandan asli jadi nanti tuh hasilnya wangi pandan banget yuk langsung aja disimak videonya sampai habis jangan lupa di like comment and share sebanyak-banyaknya Terima kasih langkah pertama masak dulu santannya dengan dua lembar daun pandan dan satu setengah sendok teh garam masak hingga mendidih lalu biarkan hingga hangat kuku sebelum digunakan selanjutnya masukkan ke dalam wadah besar tepung terigu sebanyak 750 gram tepung beras banyaknya sama 750 gram dan gula pasir sebanyak 600 gram kemudian disini saya tambahkan air suji sebanyak 500 mili masukkan juga santan hangatnya setengahnya dulu ini setengahnya mau saya masukkan nanti setelah diaduk dan tidak ada yang menggerindil ya sekarang aduk-aduk dulu menggunakan whisker the selamat menikmati masukkan lagi sisa santannya kemudian aduk terus sampai adonan licin dan halus saya akan tambahkan pewarna makanan supaya warnanya lebih terang tuang semua sisa santannya kemudian aduk rata dan diamkan adonan selama 1 jam setelah 1 jam panaskan cetakan dan siapkan wadah yang berisi air dengan lap setelah cetakan panas dan mengeluarkan asap-asap lalu ciprati dengan air garam setelah itu tuang adonan mendekati penuh ini ditenggu saja ya sampai permukaannya keluar gelembung-gelembung seperti itu dan sampai permukaannya itu kering nah ini permukanya sudah kering sudah tidak ada yang basah lagi itu tandanya sudah matang sudah siap untuk kita pindahkan ke dalam wadah yang berisi air dan lap biarkan sampai uapnya hilang dulu baru kita keluarkan dari cetakan selamat menikmati lalu pindahkan lagi ke atas kompor dan panaskan lagi cetakannya sebelum dituang dengan adonan selanjutnya kemudian ambil satu kue bikangnya letakkan di punggung gelas kemudian tekan bagian tengahnya dengan menggunakan tutup botol air mineral dan gunting sisi sampingnya kemudian rekahkan lakukan hal yang sama hingga selesai dan ini hasilnya aroma pandannya itu kecium banget kita ulangi sekali lagi cara merekahkannya seperti ini ya teman-teman nah mudah sekali kan cara membuatnya tuh selain selatnya yang cantik dan teksturnya yang lembut rasanya juga enak banget pastinya kalian harus cobain di rumah dan sekian dulu video dari Dapur Fajia kali ini nantikan video-video selanjutnya dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati